Di video kali ini kita akan bahas karakter dari Mahabharata yang gak cukup dapet spotlight karena overshadow oleh saudara-saudaranya, bahkan karakter-karakter lain. Bahkan kalau mau jujur, melalui karakter inilah pelajaran yang paling banyak bisa kita ambil. Pelajaran tentang menjadi sempurna dalam ketidaksempurnaan. Perfectly imperfect dalam sebuah karakter yang bernama Yudhistira. Kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi gak ketinggalan video berikutnya. Kalau kalian dikasih pertanyaan, siapa karakter Pandawa favorit kalian? Gue yakin jawaban paling banyak adalah Arjuna atau Bima. Dari kelima Pandawa, dua karakter ini boleh dibilang mempunyai rekognisi yang kuat di benak pembaca. Arjuna, ganteng, jago memanah. Bima, kuat dan perkasa. Bahkan Nakula Sadewa pun mempunyai rekognisi yang cukup kuat karena mereka saudara kembar. Bagaimana dengan Yudhistira? Sepertinya sulit menjadi top of mind karena karakternya sangat jenerik. Pasti kalian jarang denger kan? Aksi-aksi heroik di mana Yudhistira terlibat di dalamnya. Tidak seperti Gatot Kaca sebagai karakter yang paling banyak membunuh para kurawa di perang kuruk setra. Atau Bima dengan gadanya yang berhasil membunuh Dursasana dan meminum darahnya. Atau Arjuna yang mengalahkan karena melalui duel paling besar di kuruk setra. Di mana aksi Yudhistira? Padahal Yudhistira sendiri adalah seorang pewaris tahta Hastinapura. Raja Indraprasta sekaligus Raja Diraja yang mempunyai kedudukan tertinggi di antara para raja-raja. Kakak tertua Pandawa. Dan yang paling penting adalah perwujudan dari Dharma itu sendiri. Sebagai pembaca Mahabharata sangat mudah untuk melihat Yudhistira sebagai karakter yang datar, monoton, membosankan, lemah, dan selalu preaching tentang kebaikan dan kebenaran. Padahal kita tahu bahwa ia pun melakukan perbuatan yang menurut kita bertentangan dengan hal tersebut. Namun jika Yudhistira memang benar seperti anggapan kita para pembaca, kenapa tetua-tetua Hastinapura sangat menaruh hormat yang tinggi kepadanya? Kenapa raja-raja dari seluruh kerajaan mengangkat Yudhistira sebagai raja dari segala raja-raja? Kenapa saudara-saudaranya, para Pandawa, sangat menaruh hormat kepada dirinya? Yudhistira adalah sebuah karakter kompleks yang tidak akan pernah menjadi tokoh favorit dari para pembaca. Atau setidaknya kita tidak pernah mengerti alasan dibalik keputusan-keputusannya. Kenapa ia berjudi? Kenapa ia mempertaruhkan tahta, harta, dan keluarganya? Kenapa ia berbohong kepada Dronacharya tentang putranya Aswatama? Kenapa ia memberikan opsi yang sangat mudah kepada Duryodhana untuk memenangkan perang Kuruksetra dan menyerahkan Hastinapura? Dan melalui video ini kita akan mencoba mengerti Yudhistira. Yudhistira adalah anak dari Dewa Dharma dan manifestasi atau perwujudan dari sebuah kebenaran. Menariknya, yang diingat dari pembaca Mahabharata tentang Yudhistira adalah dua hal yang bertentangan dengan fakta tersebut. Yang pertama, Yudhistira sebagai penjudi dan seseorang yang tega untuk mempertaruhkan semua hal yang dia punya. Harta, tahta, dan keluarga. Itu yang pertama, berjudi. Yang kedua, Yudhistira yang berbohong untuk memenangkan perang saat Dronacharya bertanya tentang kematian Aswatama. Itu yang kedua, berbohong. Kita akan bahas masing-masing dari kedua event tersebut dan mencoba melihat dari perspektif lain, setidaknya dari point of view Yudhistira sendiri. Yang pertama dulu, event bermain dadu di Hastinapura. Buat yang belum tahu tentang peristiwa ini, gue akan ceritain sekilas aja agar kalian bisa mengerti sedikit tentang konteksnya. Permainan dadu antara Pandawa dan Kurawa adalah salah satu event yang berujung pada perang besar di Kuruksetra. Diceritakan Raja Yudhistira beserta saudaranya para Pandawa serta Drupadi datang ke Hastinapura untuk memenuhi undangan dari pamannya Raja Dristarata. Dan di sana, Shangkuni dan para Kurawa pun mengundang Raja Yudhistira untuk bermain dadu. Sebuah permainan yang pada akhirnya membuat Yudhistira mempertaruhkan semua hal yang ia punya. Mulai dari kerajaannya Indra Prastha, hartanya, hingga mempertaruhkan istri dan saudara-saudaranya para Pandawa. Di kejadian ini pula, di mana Drupadi dipermalukan oleh Dursasana yang membuka kain penutup tubuhnya dan akhirnya diselamatkan oleh Krishna. Akhir dari kejadian bermain dadu ini adalah sebuah perjanjian di mana Pandawa sebagai pihak yang kalah harus diasingkan selama 12 tahun. Dan satu tahun menyamar tanpa boleh dikenali. Apabila syarat itu gugur, maka Pandawa harus mengulangi lagi pengasingannya. Dan setelah pengasingan, Indra Prastha akan dikembalikan lagi kepada Raja Yudhistira. Nah, begitu kira-kira sedikit sinopsis dari salah satu kejadian yang cukup penting di epos Mahabharata ini. Terkait dengan peristiwa ini, ada beberapa pertanyaan menarik yang mungkin bisa mengubah perspektif kita dalam melihat Pandawa khususnya Yudhistira. Pertanyaan pertama dan paling utama adalah, Kok Yudhistira bermain dadu dan berjudi ya? Bukannya hal tersebut adalah bertentangan dengan Dharma? Well, tidak bermasuk untuk menjustifikasi perbuatan berjudi yang memang jelas salah dan tidak sesuai dengan Dharma. Namun, sangat menarik apabila kita melihat perspektif lain yang lebih luas serta konteks kejadiannya. Pertama, permainan dadu dan berujung pada judi ini adalah sebuah bentuk permainan dari Raja Distrarata kepada Yudhistira dan para Pandawa sebagai tamunya. Dan sebagai aturan, Yudhistira sebagai Raja dan Kesatria tidak boleh menolak permintaan tersebut. Ini Code of Conduct yang disebut sebagai Kesatria Dharma. Dan Yudhistira menerima undangan permainan dadu ini sebagai jalan untuk mengikuti Dharma. Sebagai undangan di Kerajaan Hastinapura, dia tidak mempunyai pilihan lain selain dari mengikuti permainan dadu tersebut. Kedua, kita sebagai pembaca menilai kejadian tersebut setelah melihat keseluruhan kejadian secara utuh. Bahwa kejadian inilah yang membawa malapetaka kepada para Pandawa dan tidak seharusnya Yudhistira melakukan itu. Namun, pada saat itu Yudhistira tidak mengetahui kejadian yang akan mengikutinya. Baginya itu hanya permainan dadu biasa, sesuatu yang menjadi kesukaannya sejak ia kecil. Dan Shangkuni sangat mengetahui hal tersebut. Dan mungkin juga ini adalah bagian dari strategi liciknya. Shangkuni mempunyai rencana dan Yudhistira tidak mampu menghindari dari rencana tersebut. Karena menolaknya adalah sebuah perbuatan yang bertentangan dengan Dharma. Ketiga, terkait dengan perspektif apakah Pandawa dicurangi oleh Kurawa khususnya Shangkuni dengan dadu spesialnya. Menurut gue, Shangkuni tidak berbuat curang. Dia memang jago dalam permainan dadu. Dadu memang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Dan ini terlihat dalam penggambaran karakternya, di mana selalu ada dadu di genggaman tangannya. Sebagai pembaca, kita merasa Shangkuni berbuat curang karena masih berpikir dalam kerangka protagonis dan antagonis. Di mana nggak mungkin seorang antagonis bisa menang kecuali dengan berbuat curang. Mungkin faktanya Shangkuni memang pemain dadu yang lebih jago dari Yudhistira. Yang terperangkap dan mengorbankan semuanya. Dari ketiga perspektif tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa insiden permainan dadu adalah sebuah kejadian yang tidak dapat terhindarkan oleh Yudhistira. Karena menurutnya itu adalah bagian dari menjalani sebuah Dharma. Sebuah perangkap di mana ia tidak mampu untuk keluar dari dalamnya. Ia harus mempertaruhkan semuanya hanya karena ia berharap bisa mengembalikan semuanya yang telah hilang. Hartanya, tahtanya, bahkan istri dan adik-adiknya. Seperti yang gue bilang di awal, tidak ada justifikasi apapun yang bisa membenarkan perbuatan tersebut. Setidaknya saat kita melihat dari perspektif kita sebagai pembaca. Justru melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa seorang karakter yang menjunjung tinggi jalan Dharma pun mempunyai kelemahan dan jatuh dalam keterpurukan. Ini yang disebut sebagai tragic flaw. Kekurangan yang membawa kehancuran dari sebuah karakter. Dalam diri Yudhistira, hal tersebut adalah kesukaannya berjudi dan bermain dadu. Oke, itu kejadian pertama, yaitu judi. Di mana Yudhistira lebih dikenal dari karakter dia yang sesungguhnya. Kejadian kedua adalah pada saat perang Kuruksetra, di mana Yudhistira berbohong kepada Dronacharya tentang kematian anaknya Aswatama. Buat yang belum familiar dengan event ini, gue akan ceritakan sekilas sinopsisnya. Di hari kelima belas, atas saran dari Krishna, para Pandawa mendapatkan informasi bahwa satu-satunya cara untuk menaklukkan guru mereka Dronacharya adalah dengan terlebih dahulu membunuh putranya Aswatama. Karena Dronacharya hanya hidup untuk putra sematawayangnya tersebut. Masalahnya adalah Aswatama jarang ditemukan di medan peperangan, apalagi membunuhnya. Krishna pun mempunyai sebuah taktik untuk menyiasati hal tersebut. Bima ditugaskan membunuh salah satu gajah yang terkenal di kubu Hasinapura yang bernama Sama dengan Aswatama. Setelah itu, Bima pun berteriak bahwa Aswatama telah mati. Mendengar suara Bima yang menggelegar di seluruh medan Kuruksetra, hancurlah hati Dronacharya bahwa putranya Aswatama telah mati. Yudhistira pun telah ditugaskan Krishna untuk berbohong kepada Dronacharya. Ia pun menghampiri Yudhistira untuk memastikan bahwa anaknya Aswatama telah benar-benar mati. Karena ia tahu bahwa Yudhistira tidak pernah berbohong selama hidupnya. Bahkan saking jujurnya, sebagai tanda kesuciannya yang berbeda dengan manusia biasa, kereta kuda Yudhistira selalu berjalan melayang selebar empat jari di atas tanah. Dronacharya tahu, dengan bertanya kepada Yudhistira, ia akan mendapatkan kepastian tentang berita kematian Aswatama. Apakah benar bahwa Aswatama telah mati? Tanya Dronacharya kepada Yudhistira. Yudhistira pun menjawab, Gajah Aswatama telah mati. Namun pada saat Yudhistira mengucapkan kata gajah, Krishna membunyikan trompet yang keras, sehingga Dronacharya hanya mendengar bahwa Aswatama telah mati. Setelah kehilangan gairah hidupnya, Dronacharya pun segera bersemedi melepaskan jiwa dari raga kasarnya. Sebuah momen yang dimanfaatkan drista diumna untuk memenggal kepala Dronacharya. Ada yang menarik dari kejadian ini terkait dengan kebohongan yang dilakukan Yudhistira kepada Dronacharya. Bahkan akibat dari kebohongan tersebut, kereta kuda Yudhistira yang selalu berjalan melayang, akhirnya kembali menyentuh tanah dan Yudhistira pun kehilangan kesuciannya. Namun perspektif lainnya dari kejadian ini adalah, sebenarnya Yudhistira tidak berbohong kepada Dronacharya. Dia berkata bahwa gajah Aswatama telah mati. Di momen inilah Yudhistira yang tidak bersedia berbohong untuk mengikuti syaran Krishna, membuatnya kehilangan kesucian dan keistimewaannya. Terlihat dengan kereta kuda yang seketika menyentuh tanah. Yudhistira tidak mengikuti jalan Dharma sesuai dengan apa yang digariskan Krishna Sang Supreme Lord, yaitu berbohong untuk membunuh Dronacharya dan memenangkan perang Kuruksetra. Upaya dari sebuah Dharma mengalahkan Adharma. Pelajaran yang bisa kita ambil dari dua kejadian yang dialami Yudhistira adalah, untuk kita manusia, kebenaran atau Dharma tidak pernah absolut dan selalu relatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya dan siapa yang melihatnya. Yudhistira mengira menerima tawaran bermain dadu adalah upayanya untuk mengikuti jalan Dharma, namun berakhir dengan kesengsaraan diri dan keluarganya. Sementara di kejadian lain, Yudhistira yang tidak berbohong dan menurutnya telah sesuai dengan Dharma, ternyata dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi kemenangan Dharma dari Adharma, setidaknya menurut Krishna. Yudhistira adalah seseorang yang selalu mengikuti jalan yang sesuai dengan Dharma, namun membawa hasil yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Karena mungkin pada akhirnya bukan semata tentang kita, namun apa yang kita lakukan menjadi bagian dari kebaikan yang lebih besar, a greater good, yang telah digariskan oleh yang maha kuasa. Tapi pembahasan tentang Yudhistira di video ini belum selesai sampai di sini. Seperti yang gue bilang di awal, kayaknya nggak fair kalau kita hanya menilai Yudhistira dari dua kejadian yang membuatnya lebih terkenal dari karakter dia yang sebenarnya, berjudi dan berbohong untuk memenangkan perang. Oleh karena itu, gue akan share tiga kejadian penting terkait Yudhistira, di mana kejadian ini akan menggambarkan karakter sebenarnya dari Yudhistira sebagai putra dari Dewa Dharma dan manifestasi dari kebaikan itu sendiri. Kejadian pertama, kalian tahu nggak kalau keempat Pandawa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa pernah mati dan Yudhistira menghidupkan mereka kembali? Jadi begini ceritanya. Kejadian ini berlangsung pada saat Pandawa berada dalam masa pengasingan selama 13 tahun. Suatu hari, mereka sedang berburu kijang dan berhenti karena mereka semua kehausan. Yudhistira pun memerintahkan Nakula untuk pergi ke sebuah telaga dan mengambil air untuk diminum. Saat Nakula sampai di telaga tersebut dan hendak minum, terdengarlah suara seorang yaksha atau siluman. Sebelum kau minum dari telaga ini, jawab dulu pertanyaanku. Nakula tidak memendulikan suara dari sang yaksha dan langsung minum dari telaga tersebut. Lalu seketika, Nakula pun mati. Khawatir karena Nakula yang belum kembali, Yudhistira pun memerintahkan Sadewa untuk mencari adik kembarnya tersebut. Kejadian yang sama pun berulang. Suara sang yaksha terdengar di sekitar telaga. Sebelum kau minum dari telaga ini, jawab dulu pertanyaanku. Sadewa pun menjawab, Aku akan menjawab pertanyaanmu setelah aku meminum air ini. Seketika Sadewa pun mati. Beberapa saat kemudian, Bima dan Arjuna pun sampai ke telaga tersebut. Dan kejadian yang sama menimpa mereka berdua. Mereka minum dari telaga dan kemudian mati. Yudhistira yang khawatir karena saudara-saudaranya tidak kembali, akhirnya pergi ke telaga tersebut. Kemudian terdengar kembali suara yaksha tersebut. Saudara-saudaramu telah mati karena minum dari telaga ini sebelum mereka menjawab pertanyaanku. Jawab pertanyaanku dahulu sebelum kau meminum air dari telaga ini. Yudhistira pun menjawab, Aku tak akan mengambil apa yang bukan kepunyaanku. Berikan pertanyaanmu dan aku akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya terjadi adalah sebuah diskursus menarik di mana Yudhistira menjawab secara filosofis pertanyaan-pertanyaan dari sang yaksha. Karena pertanyaannya cukup banyak, gue gak akan jabarin semuanya. Cukup beberapa aja yang menurut gue menarik banget. Yaksha pun bertanya, Wahai Yudhistira, apa hak milik yang tak ternilai? Yudhistira menjawab ilmu pengetahuan. Apa harta yang paling berharga? Kesehatan. Kebahagiaan terbesar? Merasa berkecukupan. Apakah dharma tertinggi? Tidak menyakiti makhluk hidup. Apa yang harus dikendalikan? Pikiran. Kapan tercapainya ketenangan? Saat hati tidak bergejolak dan diam. Apa itu belas kasih saat kita menginginkan kebahagiaan untuk semua makhluk? Siapa musuh yang tidak terlihat? Amarah. Penyakit apa yang tidak dapat disembuhkan? Iri dengki. Dengan tenang dan yakin, Yudhistira menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yaksha tersebut hingga ke pertanyaan terakhir. Yaksha pun berkata, Yudhistira, sungguh kau adalah manusia yang paling bijak. Sekarang aku akan menghidupkan kembali salah satu dari empat saudaramu yang telah mati. Siapa yang akan kau pilih? Yudhistira berpikir sebentar lalu menjawab, Berikan aku nakula. Yaksha pun kebingungan dan menjawab, Wahai Yudhistira, dari keempat saudaramu, Bima adalah yang terkuat dan yang paling kau sayangi. Arjuna adalah saudaramu yang akan menjadi andalan di perang yang akan datang. Namun kau lebih memilih menghidupkan nakula dari yang lainnya. Kenapa, wahai Yudhistira? Yudhistira menjawab, Aku mempunyai dua orang ibu, Ibu Kunti dan Ibu Madri. Aku sebagai anak dari Ibu Kunti masih hidup. Keadilan adalah saat satu anak dari Ibu Madri juga hidup. Itulah alasan kenapa aku memilih nakula. Yaksha pun menjawab, Oh Yudhistira, Sungguh kau adalah manusia berjiwa mulia. Tidak akan ada lagi manusia seperti dirimu. Oleh karena itu, Aku akan menghidupkan kembali semua saudara-saudaramu. Kemudian, Yaksha tersebut berubah menjadi Dewa Dharma, Sang Ayah dari Yudhistira. Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah ujian untuk Yudhistira dari ayahnya. Keempat Pandawa pun kembali hidup, karena kepintaran dan kebijaksanaan dari Yudhistira. Dan melalui kejadian ini pula, kita bisa melihat sebuah karakter development dari Yudhistira dibanding saat ia bermain dadu dahulu. Pada saat ia mempertaruhkan saudara-saudaranya, yang pertama kali dipertaruhkan adalah nakula, yang notabene adalah saudara tirinya. Dan ia lebih siap untuk kehilangan saudara tirinya dibanding dengan saudara kandungnya, Bima atau Arjuna. Namun kejadian di Telaga tersebut terjadi hal yang sebaliknya. Ia menyelamatkan nakula dahulu, agar ia bisa berbuat adil kepada ibu Madri. Perspektif ini adalah bukti bahwa dalam masa pengasingannya, Yudhistira menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik, dan menyadari kesalahannya pada saat ia bermain dadu dahulu. Sungguh sebuah jalan Dharma yang tidak mudah dan berliku. Oke, itu kejadian pertama yang menggambarkan siapa Yudhistira sesungguhnya. Kejadian kedua terjadi jauh setelah selesainya perang Kuruksetra. Yudhistira berniat untuk memberikan tahta Hastinapura kepada Parikesit, dan ia berencana untuk melakukan ujian dengan mendaki puncak Mahameru. Keputusan yang tentu saja diikuti oleh Drupadi dan saudara-saudaranya. Pada saat mereka mulai mendaki ke puncak Mahameru, tiba-tiba ada anjing liar yang mengikuti perjalanan mereka. Perjalanan tersebut adalah sebuah ujian, dan satu persatu mereka gugur karena kesalahan mereka semasa hidup. Dimulai dari gugurnya Drupadi, Bima pun bertanya kepada Yudhistira, apa kesalahan dari Drupadi? Yudhistira pun menjawab, cinta kasih yang berlebihan kepada Arjuna dibanding yang lainnya. Setelah Drupadi gugur, Sadewa pun gugur. Sadewa mempunyai kebanggaan yang berlebihan atas kepintarannya. Setelah Sadewa diikuti saudara kembarnya, nakulah yang juga gugur. Yudhistira pun berkata, kebanggaan atas ketampanannya lah yang membuatnya gagal dalam ujian ini. Lalu tiba giliran Arjuna yang gugur. Yudhistira berkata, Arjuna terlalu percaya diri atas keterampilan yang dimilikinya. Mendekati puncak Mahameru, gugurlah Bima, ksatria terkuat Pandawa. Yudhistira berkata, Bima tidak mampu mengendalikan hawa napsu makan dan tidak memedulikan mereka yang kelaparan. Itulah kenapa dia gagal. Akhirnya, hanya Yudhistira, karakter yang selalu dianggap lemah dan tidak tegas yang akhirnya lulus ujian dalam mendaki puncak Mahameru. Yudhistira, ditemani dengan anjing yang masih setia mengikutinya, disambut oleh Dewa Indra yang mempersilahkannya untuk masuk ke suarga loka. Dengan persyaratan, ia harus meninggalkan anjing tersebut di puncak Mahameru, karena anjing tersebut tidak pantas untuk masuk ke suarga loka. Yudhistira pun menjawab, Aku tidak akan masuk ke suarga loka kalau tidak bersama anjing ini. Dewa Indra pun berkata, Kau telah rela meninggalkan saudara-saudaramu untuk masuk ke suarga. Namun, kau tak rela untuk meninggalkan seekor anjing ini? Yudhistira pun menjawab, Tidak ada yang dapat mencegah kematian dari istri dan saudara-saudaraku. Namun, meninggalkan anjing, seekor makhluk hidup ini sendirian, adalah dosa yang sangat besar, apalagi ia dengan setia telah mengikutiku hingga ke puncak Mahameru ini. Seketika, anjing tersebut pun berubah menjadi Dewa Dharma, ayah dari Yudhistira, dan sekali lagi, Yudhistira pun lulus dari sebuah ujian kejujuran. Kejadian ketiga terjadi di dalam suarga loka. Yudhistira diperlihatkan sang kuni dan para kurawa yang hidup enak dan menikmati keadaan syurga. Dewa pun bertanya kepada Yudhistira tentang hal tersebut. Yudhistira menjawab, Walaupun para kurawa banyak berbuat kesalahan, namun mereka pasti pernah juga berbuat kebaikan. Dan mereka pun berhak merasakan kenikmatan dari syurga atas perbuatannya tersebut. Di tempat lain, Yudhistira diperlihatkan suasana dalam neraka, di mana ia melihat Drupadi dan saudara-saudaranya para Pandawa sedang mendapat siksaan yang sangat pedih. Dewa pun kembali bertanya kepada Yudhistira bagaimana pendapatnya tentang hal tersebut. Yudhistira pun menjawab, sebagai manusia di masa hidupnya, mereka pasti tak luput dari kesalahan-kesalahan. Dan di tempat ini, mereka telah mendapatkan semua ganjarannya. Setelah melihat dua hal yang berbeda tadi, akhirnya Dewa mempersilahkan Yudhistira untuk masuk ke dalam syurga, bersama-sama dengan para kurawa. Namun ternyata Yudhistira menolak untuk masuk ke syurga dan lebih memilih untuk berada di neraka bersama Drupadi dan saudara-saudaranya. Mereka adalah istri dan saudara-saudaraku yang telah lama bersama-sama menjalani kehidupan dari lahir hingga mati. Dimanapun tempat mereka, aku akan selalu berada bersama-sama dengan mereka. Sekali lagi, Dewa berkata bahwa semua itu hanyalah ilusi dan merupakan ujian terakhir untuk Yudhistira. Sebuah ujian kesetiaan dan Yudhistira lulus dalam menjalannya. Akhirnya Yudhistira beserta saudara-saudaranya dan juga Drupadi, semuanya masuk ke dalam syurga. Oke, kesimpulan. Jadi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari karakter Yudhistira ini? Pertama, kadang melakukan kebenaran saja nggak cukup, namun harus diringi dengan kesadaran. Yudhistira merasa menerima undangan bermain dadu adalah sesuai dengan Dharma dan mengikuti kebenaran. Namun ia tidak sadar hal tersebut akan mengorbankan tahtanya, hartanya, dan yang paling berharga istri dan saudara-saudaranya. Kedua, saat diberikan pilihan menjadi kuat atau menjadi adil, Yudhistira memilih yang terakhir. Ia lebih memilih Nakula yang merupakan anak ibu Madri dibanding memilih Bima atau Arjuna yang bisa membuatnya menjadi lebih kuat. Kekuatan harus diraih melalui jalan keadilan. Ketiga, melalui karakter Yudhistira kita belajar bahwa seseorang yang selalu mengikuti jalan Dharma tidak luput dari kesalahan dan itu bisa menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti yang gue bilang di awal, Yudhistira adalah perfectly imperfect. Nah, segitulah video kali ini. Pertanyaan video kali ini apa yang bisa kalian ceritakan tentang karakter Yudhistira ini? Gue tahu kalau karakter ini mungkin kurang populer dibanding karakter-karakter lain di epos Mahabharata ini. So, gue pengen tahu apa pendapat kalian. Tulis di bawah. Oh iya, buat kalian yang juga tahu tentang cerita Yudhistira dari versi pewayangan Jawa, silakan juga tulis ceritanya di bawah. Karena seingat gue justru Yudhistira dari versi Jawa karakternya lebih menarik lagi. So, kalau kalian tahu ceritain di kolom komentar. Atau kalau kalian ada ide bahas siapa lagi di episode Mahabharata selanjutnya? Jangan lupa juga untuk kasih ide kalian di bawah. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue tangan belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time. I'll see you next time. Bye bye. Bye bye. Bye bye.